Halo semuanya, kembali lagi dengan Kekap dan Blok Timur Dibimpin oleh Bimutofie 8 trang ini terjadi Trang ini terjadi Yang pertama adalah Persaingan politik antara Marshall melawan Molotov Plan Atau disebut juga dengan Comecon Apa sih alasan pembentukan Molotov Plan Atau Comecon? Yang pertama, integrasi ekonomi dengan Barat akan memicu negara-negara Blok Timur untuk memisahkan diri Dari pengawasan Uni Soviet Yang kedua, Marshall Plan Juga dituduh sebagai upaya licik Amerika Untuk membeli negara-negara Di Eropa agar berpihak kepada Amerika Yang ketiga, Stalin khawatir Kemajuan Jerman akan Menimbulkan ancaman bagi Uni Soviet Akhirnya, supaya tidak Muncul keirian dari negara-negara Yang tergabung dalam Blok Timur Mereka memberikan bantuan dana juga Supaya mereka tidak melepaskan diri Dari Blok Timur Jadi, negara-negara yang tergabung Dalam Blok Timur Itu dilarang menerima bantuan Dari Marshall Plan Apabila menerima bantuan Dari Marshall Plan Maka dia akan dianggap Sebagai pengkhianat Molotov Plan ini Pada tahun 1947 Nanti akhirnya diresmikan Menjadi namanya adalah Comecon Sesuai dengan ketentuan awalnya Bahwa setiap anggota yang tergabung Dalam Blok Timur Itu dilarang mendapatkan Bantuan dari Marshall Plan Tapi ternyata Nanti ada satu negara Yang tergabung dalam Blok Timur Yang menerima bantuan tersebut Dan dia adalah Cekoslovakia Akhirnya Cekoslovakia Dianggap sebagai pengkhianat Bagaimana Korespon Uni Soviet Uni Soviet mengadakan Kudeta Dan mengambil alih Pemerintahan yang ada Di Cekoslovakia Ternyata Informasi tentang Hal-hal negatif Dari Blok Timur Itu disebarkan Amerika Melalui siaran radio mereka Yaitu Radio Free Europe Atau disebut sebagai Liberty Jadi melalui radio ini Mereka menyebarkan Hal-hal negatif Mengenai komunisme Nah Selain di bidang Bantuan ekonomi Mereka juga ada Persaingan di bidang militer Nah nanti mereka Itu mengadakan Uji coba Yaitu bom nuklir Jadi nanti tercatat Beberapa wilayah Di Uni Soviet Terutama di wilayah Kazakhstan Itu adalah wilayah-wilayah Yang menjadi tempat Uji coba nuklirnya Milik Uni Soviet Dan ternyata Efek dari nuklir ini Tidak hanya Dampak pendek Tapi juga jangka panjang Kenapa? Karena setelah Uji coba nuklir Dilaksanakan Tercatat hampir 220 ribu Masyarakat Yang ada di Kazakhstan Itu terkena Yang namanya Penyakit kanker Karena ternyata Nuklir ini punya efek Di bidang Kesehatan Sehingga nanti Uji coba nuklir Uni Soviet Itu ditentang oleh Berbagai negara Di dunia Oke selanjutnya Kita masuk ke Konflik Berlin Jadi latar belakangnya Pasca peran dunia kedua Kota Berlin itu Dipecah menjadi dua Menjadi Jerman Barat Dan juga Jerman Timur Jerman Barat Dikuasai oleh Perancis, Inggris Dan Amerika Dan 23 Mei 1949 Mereka membentuk Republik Federal Jerman Nah di sebelah timur Itu dikuasai oleh Uni Soviet Dan 7 Oktober 1949 Mereka membentuk Republik Demokratik Jerman Jerman Barat Yang dikuasai oleh Amerika Itu akhirnya Memberikan bantuan ekonomi Melalui Marshall Plan Mereka membangun Kembali perekonomian Jerman Caranya Mereka mengganti Mata uang Jerman Ya Jadi mata uang Rainmatch Itu diubah menjadi Dogemark Hal ini dilakukan Untuk mengurangi Tingkat inflasi Yang terjadi Di Jerman Barat Dan ternyata Responnya sangat Positif Ketika Jerman Barat Semakin maju Hal ini menjadi Ancaman untuk Rusia Akhirnya 24 Juni 1948 Rusia mengadakan Blokade Terhadap Jerman Barat Dampaknya Jerman Barat Kembali mengalami Krisis Nah melihat Jerman Barat Mengalami krisis lagi Akhirnya Amerika Serikat Inggris Perancis Kanada Selandia Baru Australia Berupaya memberikan Bantuan Karena jalur darat Sudah di blokade Akhirnya mereka Memberikan bantuan Melalui udara Mereka memasok Makanan Dan pelengkapan Lainnya Dan blokade ini Baru dicabut Pada Mei 1949 Jadi Stalin Mencabut blokade Berlin Setelah adanya Kesepakatan Dengan Amerika Perancis Dan juga Inggris Kemudian Lagi dengan Lagi Dan blok timur Dibimpin oleh Lagi Lagi Kapan Trang ini Terjadi Trang ini Sudah di blokade